assalamualaikum halo guys jadi hari ini aku akan bikin percobaan untuk membandingkan lebih kuat dan rekomen yang mana snek yang dilimp pakai lem tembak atau yang dilimp dengan salatim oke pertama kita coba dulu dengan yang pakai lem tembak kalau sneknya ada bungkus seperti coklatas ini dibuka dulu untuk meletakkan lemnya sebelum diberi lem tembak ukur dulu panjang tusuk sate yang mau dilekatkan di belakang coklatas ini jika dirasa sudah tahu ukurannya beri lem tembak yang sudah dipanaskan tadi di dalam bungkus sneknya terus setelah itu kita lekatkan tusuk sate sesuai dengan ukuran yang sudah kita ukur tadi beri lem tembak lagi di ujung-ujung bungkusnya lalu tutup rapat supaya tusukannya itu menempel sangat sempurna itu aku pakai ujung dari lem tembak untuk melekatkan dari plastiknya karena itu lumayan panas ya ini aku beri lem lagi di ujung coklatosnya supaya lebih rapat ya oke udah selesai untuk yang diberi lem tembak selanjutnya kita coba memakai selotip tadi yang diberi selotip itu sedikit berbeda daripada yang lem tembak tusuk satenya itu langsung ditaruh di atas lalu langsung diberi selotip melingkar supaya lengkatannya itu lebih kuat disini aku pakai dua selotip jadi di bagian atas lalu di bagian bawahnya juga oke ini yang pakai selotip jadi kalau digerak-gerakan itu dia masih bisa muter-muter belum kuat berbeda dari yang diberi lem tembak ya itu nggak bisa muter-muter lagi sedangkannya ini tuh masih muter-muter oke kesimpulannya jadi yang lebih kode yaitu yang pakai lem tembak jadi rekomen untuk kalian yang mau bikin bukit senek itu pakai lem tembak ya untuk melekatkannya oke yang sudah pakai selotip tadi kita lepas lagi lalu kita lekatkan dengan lem tembak lagi jadi batacaranya aku ulangi lagi di cara ini supaya lebih paham lagi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang lebih kuat untuk buket snack jangan lupa untuk di subscribe like, komen, dan share dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh